Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan ganjil genap di jalur protokol di Jakarta ternyata masih nggak dipeduliin banget sama pengendara. Apalagi mau asian games nih, jalur ganjil genap pun diperluas. Sampai-sampai guys, untuk tetap bisa melewati jalur ganjil genap, pengendara mencari cara agar dapat lolos dari razia. Nah guys, cara-cara orang ini cukup licik, dari menggandakan plat sampai melakban plat nomernya, seperti pada foto ini. Terlihat pengendara nakal terciduk melakban plat nomernya agar bisa melintas di jalur ganjil genap. Wah, bisa aja deh. Pihak kepolisian pun nggak memungkiri hal itu memang dilakukan pengendara. Padahal kalau sampai kena razia, pengendara yang platnya nggak sesuai terus negat melintasi jalur ganjil genap akan kena denda 500 ribu rupiah atau kurungan 2 bulan. Nah, kalau yang ketahuan menyamarkan plat akan didenda 5 juta rupiah. Nah, makanya guys, jangan ditiru ya. Sabuk pengaman palsu Di China nih guys, tertangkap seseorang yang menggunakan cara licik dengan membuat kostum khusus untuk mengelabui para petugas polisi. Ia menggunakan sebuah t-shirt yang didesain 3D dengan sebuah garis hitam menyimpang dari sisi kiri atas ke arah bawah yang mirip banget seperti sabuk pengaman asli jika dilihat dari luar mobil. Dengan menggunakan t-shirt ini, pengemudi seolah-olah terlihat menggunakan sabuk pengaman. Padahal nyatanya enggak. Duh-duh, keselamatan itu kan lebih penting ya guys. Kalau nggak mau celaka ya jangan dicontoh ya kelakuan kayak gini. Menggunakan atribut aparat Salah satu cara orang untuk mengelabui petugas lalu lintas adalah dengan memakai atribut dari kesatuan aparat nih guys. Nah, atributnya ini bisa berbentuk stiker atau plat nomor kendaraan yang dipakai hanya khusus untuk aparat yang bersangkutan. Seperti kasus di Indonesia yang sedang merak ini. Pemasangan stiker berlogo dan plat kendaraan khusus kesatuan aparat pada kendaraan pribadi membuat pihak aparat bertindak tegas. Mereka menggelar razia untuk mencabuti atribut-atribut itu dari kendaraan sipil. Apalagi kebanyakan pemilik mobil dan motor memasang stiker itu untuk gagah-gagahan dan membuat orang segan. Dalam peraturan pun udah jelas guys. Tidak ada satupun kendaraan pribadi di luar kendaraan dinas diperbolehkan memasang atribut-atribut ini. Sim Palsu Seorang sales perusahaan swasta terkena jaringan razia yang digelar oleh aparat satuan lalu lintas Polres Trenggalek, Jawa Timur. Orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX menyerahkan Sim A dan Sim C serta Stenka kendaraan kepada polisi. Tapi ada hal yang mencurigakan nih guys. Polisi mengklaim bahwa Sim C milik orang ini adalah palsu. Menurutnya nama Kapolres yang tertera pada kartu Sim gak sesuai dengan identitas pejabat pada saat itu. Selain itu bahan kartunya juga lebih lentur, gak ada hologram berwarna silver, kode regiden, serta cap stempel yang lebih kecil dari aslinya. Hingga akhirnya pun dia dibawa ke kantor polisi untuk informasi lebih lanjut. Lihat duluan sebelum dilihat Di pesisir timur kota Amerika Serikat ada peraturan lalu lintas dalam kecepatan berkendara nih guys. Gak seperti kebanyakan kota kecil lainnya, di kota Main Barwick Utara, kota ini mewajibkan pengendara untuk menurunkan kecepatan berkendara di jalan panjang dan lurus dari 72 km per jam menjadi 40 km per jam. Di sepanjang jalan ini, petugas patroli duduk di beberapa tempat yang memungkinkan mereka dapat memantau pengendara yang mengabut. Tapi guys, masyarakat di sini punya trik jitu untuk menghindari razia polisi. Orang-orang di sini menggunakan aplikasi pemetaan lokasi yang dapat menjangkau dan sharing lokasi polisi. Alat ini juga bisa memberi syarat lokasi pengintaian polisi yang baru saja terjadi. Wah, kalau di sini sering juga ya kayaknya. Gimana guys? Jangan ditiru syarat-syarat tadi. Jangan lupa juga like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih semuanya.